Sedara capras nomor urus satu Anies Baswedan, kritisi alokasi Bansos yang dilakukan saat masa kampanye. Anies bilang alokasi Bansos harusnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik. Anies menambahkan, jangan sampai alokasi Bansos ini justru dimanfaatkan pihak tertentu yang tengah berkompetisi di pemilu. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, disitu diberi Bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku khawatir ada pihak yang menjelek-jelekkan program Footy Estate. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara pembinaan penyuluhan pertanian di Sumedang, Jawa Barat pada selasa siang. Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung orang yang menolak program Footy Estate. Menhan, yang juga capres nomor urut dua ini menduga, mereka yang menjelekan program Footy Estate merupakan antek asing. Negara makmur, negara kuat, cermin pangan. Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin, gak boleh Footy Estate, inilah, itulah. Saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Itu, itu masih banyak juga untuk kalian.